Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Luar biasa Tetap ceria Allah wabarakatuh Bertemu lagi dengan Ustaz Jainci Dalam pembelajaran matematika Hari ini kita akan belajar di Tema 5 Pengalamanku dan subtema 3 Yaitu tentang pengalaman di sekolah Dimana materi pembelajaran Yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini Yaitu tentang Membandingkan dan mengurutkan bilangan Engkau tak dapat meraih ilmu Kecuali dengan 6 hal Yaitu Cudas Selalu ingin tahu Tabah Punya bakal Dalam menuntut ilmu Bimbingan dari guru Dan dalam waktu yang lama Ali bin Abi Talib Sebelum pembelajaran dimulai Kita berdoa terlebih dahulu ya Sikap berdoa Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Artinya Ya Allah Tambahkanlah ilmu kepadaku Dan berikanlah aku kefahaman Amin Ada pun lagu tema pada sub-tema kali ini Yaitu tentang Kembali ke sekolah Yang dibawakan oleh Sherina Kita bernyanyi bersama-sama ya Selamat pagi Hari yang ku nantikan Kesambutlah pagi yang cerah Masa harimu Tunduk semuanya terang Menemani ku pergi sekolah Tenang Riang Hari yang ku impikan Jumpalah di kawanku semua Selamat pagi Selamat pagi Alhamdulillah lagunya sudah tuntas Selanjutnya Aturan pembelajaran dalam materi matematika Yang pertama Pastikan duduk tenang Yang kedua Pastikan fokus Menonton video pembelajaran Hingga tuntas Yang ketiga Pastikan mengerjakan proyek Hingga tuntas Yang keempat Pastikan melaporkan proyek Yang telah dituntaskan Melalui google classroom Yang kelima Pastikan bertanya Jika ada materi Yang belum dipahami Teman-teman boleh menanyakannya Melalui google classroom Atau melalui ustajah langsung Hadis riwayat bukhari muslim Dari Abu Hurairah Ada pun informasi tema Kali ininya itu tentang Pengalaman di sekolah Dimana pengalaman di sekolah Adalah peristiwa yang pernah Dialami di sekolah Ketika belajar Nah berarti Semua yang pernah kita lakukan di sekolah Itu merupakan pengalaman juga Ya teman-teman Kita lihat Dan kita sebutkan bersama-sama Biasanya kegiatan apa saja Yang kita lakukan di sekolah Nah disini ada contohnya Ya jurnal Kita pernah melakukan jurnal Ketika di sekolah Lalu ada Sholat duha bersama Ya betul Selanjutnya ada kegiatan Sentra Nah ini adalah Kegiatan pembelajaran kita di sekolah Yang biasa disebut dengan sentra Lalu selanjutnya ada kegiatan Projek Nah setiap sentra tentunya kita Ada projek di dalamnya Dan kita bereksplor Ketika melakukan projek Ada pun informasi materi Yaitu tentang Membandingkan dan mengurutkan bilangan Membandingkan adalah Usaha menemukan persamaan Dan perbedaan Antara dua buah benda Pernyataan Dan lain sebagainya Sedangkan Mengurutkan benda adalah Proses merangkai benda Atau apapun Yang dapat dirangkai Dalam urutan tertentu Beberapa bilangan Dapat diurutkan Namun sebelum diurutkan Bilangan tersebut Maka harus Kita bandingkan terlebih dahulu Antara bilangan yang satu Dengan yang lainnya Disini contohnya Ustada Ada gambar benda Yaitu Ada gambar Buah jambu Dan buah apel Nah Kita hitung Jumlah jambu Ada berapa? Ya betul Ada empat Dan buah apel ada? Ya benar sekali Ada lima Nah Dari Kedua jumlah yang berbeda ini Dapat kita bandingkan Yaitu Menjadi Buah jambu Lebih sedikit Dari buah apel Atau sebaliknya Yaitu Buah apel Lebih banyak Dari buah jambu Nah Kita juga bisa Menggunakan simbol Seperti ini ya Yang di bawah simbolnya Empat Lebih kecil Dari lima Dan lima Lebih besar Dari empat Lalu Mengurutkan bilangan Mengurutkan bilangan Yaitu Mengurutkan Dari bilangan Terbesar Ke yang terkecil Atau Dari yang terkecil Ke bilangan Yang terbesar Untuk dapat Mengurutkan bilangan Kita bandingkan dahulu Bilangan-bilangan tersebut Contohnya Disini Ustazah Punya Bilangan Ada beberapa Bilangan ya Ada Angka 42 56 69 51 Dan 57 Jika Diurutkan Dari yang terkecil Maka Akan Mendapatkan Hasil Yaitu 42 51 56 67 Dan 69 Kenapa bisa seperti itu Karena 42 Adalah Lebih kecil Dari 51 Dan 51 Itu lebih kecil Dari 56 56 Lebih kecil Dari 67 Dan 67 Lebih kecil Dari 69 Itu Jika Diurutkan Dari urutan Yang paling Kecil Nilai Bilangan Sebaliknya Jika Diurutkan Dari Bilangan Yang terbesar Maka Akan Didapatkan Hasilnya Yaitu 69 67 56 51 Dan 42 Karena 69 Lebih besar Dari 67 67 Lebih besar Dari 56 56 Lebih besar Dari 51 Dan 51 Lebih besar Dari 42 Itu Contoh Yang pertama Selanjutnya Jika kita Identifikasi Melalui Blok Matematika Maka Kita Akan Lihat Pada Contoh Yang kedua Ini Perhatikan Gambarnya Di bagian A Ada Gambar Blok Matematika Berwarna Kuning Yang Berjumlah 35 Dan Di sampingnya Di blok Bagian Biru Itu Berjumlah 42 Dari Dari Kedua Bilangan Tersebut Kita Dapat Bandingkan Ya Dari Dari Mana Coba Kita Lihat Bersama Sama Disini Kita Bandingkan Dari Bilangan Puluhannya Tentunya 30 Itu Lebih Kecil Dari 40 Maka Didapat Hasilnya Yaitu 35 Lebih Kecil Dari 42 Karena Kita Disini Bisa Menggunakan Simbol Ya Lalu Bagian B Ada Blok Matematika Berwarna Merah Muda Dan Ada Blok Matematika Yang Berwarna Hijau Pada Blok Matematika Berwarna Merah Muda Itu Terdapat 53 Buah Blok Dan Blok Matematika Berwarna Hijau Itu Jumlahnya Ada 48 Nah Disini Juga Kita Sama Caranya Seperti Tadi Yang Dibandingkan Adalah Nilai Puluhannya Maka Didapat 53 Lebih Besar Dari 48 Itu Cara Pertama Dari Contoh Kedua Dan Cara Kedua Yaitu Kita Akan Mengidentifikasi Dan Membandingkan Bilangan Berdasarkan Angka Puluhannya Sama Sama Seperti Tadi Namun Tidak Ada Gambar Kita Hitung Bersama Sama Nah Disini Di bagian A Ada Angka 28 Dan 51 Ketika Kita Bandingkan Di Nilai Puluhan Maka 20 Akan Dibandingkan Dengan 50 Maka Hasil Yang Didapat Adalah 28 Lebih Kecil Dari 51 Itu Cara Yang Pertama Di Contoh Kedua Lalu Disampingnya Di bagian B Ketika Nilai Puluhannya Sama Namun Ada nilai Satuan Yang Berbeda Nah Disitu Kita Bisa Bandingkan Pada Nilai Tempat Satuannya Atau Di Angka Kedua Pada Bilangan Itu Yaitu 53 Dan 51 Sudah Jelas Disini Nilai Puluhannya Itu Sama Sama 50 Namun Bilangan Satuannya Atau Nilai Tempat Satuannya Itu Berbeda Yang Satu Itu Tiga Nilainya Dan Yang Satu Lagi Nilainya Satu Maka Kita Bandingkan Di Bagian Nilai Tempat Satuan Tiga Kita Bandingkan Dengan Satu Maka Hasil Yang Didapat Adalah 53 Lebih Besar Dari 51 Nah Teman-teman Ini Projek Yang Akan Kita Tuntaskan Bersama-sama Projek Projeknya Adalah Nanti Teman-teman Menyalin Semua Bilangan Yang ada Di soal Nomor Satu Dengan Mengurutkannya Sesuai Dengan Yang ada Di gambar Lalu Di soal Nomor Dua Teman-teman Akan Mengurutkan Gambar Bilangan Dari Angka Yang Terbesar Ke Angka Yang Terkecil Jadi Bilangannya Fokus Melihat Ke Nomor Satu Lalu Yang Ketiga Itu Teman-teman Urutkan Bilangan Dari Angka Yang Terkecil Ke Angka Yang Terbesar Bilangan Yang Diurutkan Tadi Sama Kita Ambil Dari Bilangan Yang Ada Di Nomor Satu Juga Lalu Yang Keempat Kita Akan Membandingkan Disitu Ustaz Sudah Siapkan 6 Gambar Benda Dan Di dalamnya Ada Bilangannya Tersendiri Nah Disitu Teman-teman Menyalin Kembali Dan Membandingkan Berarti Ada Tiga Pasang Bilangan Yang Akan Dibandingkan Oleh Teman-teman Mana Yang Lebih Besar Mana Lebih Kecil Tentunya Menggunakan Simbol Gimana Tujuan Pembelajaran Kita Hari Ini Yaitu Agar Teman-teman Dapat Mengurutkan Bilangan Dengan Tepat Yang Kedua Agar Teman-teman Dapat Membandingkan Bilangan Dengan Tepat Pula Yang Ketiga Agar Teman-teman Dapat Menggunakan Simbol Bilangan Dengan Tepat Supaya Teman-teman Lebih Paham Simbol Mana Yang digunakan Untuk Lebih Banyak Dan Simbol Mana Yang digunakan Untuk Pernyataan Lebih Sedikit Atau Sama Dengan Lalu Yang Terakhir Tujuannya Adalah Agar Teman-teman Lebih Percaya Diri Ketika Teman-teman Mempelajari Bilangan Di Tahap-tahap Berikutnya Adapun Manfaat Dalam Pembelajaran Kali ini Adalah Bertambahnya Wawasan Dan Pengetahuan Terkait Materi Bilangan Yang Kedua Dengan Bertambahnya Ilmu Maka Kita Bisa Lebih Percaya Diri Untuk Melakukan Hal-hal Yang Baru Ketika Kita Menuntaskan Masalah Yang Ketiga Jika Kita Menguasai Ilmu Atau Pengetahuan Apapun Insya Allah Kita Dapat Hidup Atau Tinggal Dimana Saja Selanjutnya Karena Dengan Banyaknya Pengetahuan Yang Akan Kita Dapat Maka Kita Pun Akan Mudah Berinteraksi Dengan Siapapun Tentunya Dengan Dilandasi Ilmu Ilmu Yang Sudah Kita Dapatkan Motivasi Hari ini Yaitu Pastikan Menentaskan Project Dengan Mandiri Yaitu Teman-teman Mengerjakannya Oleh Diri Teman Sendiri Selanjutnya Informasikan Kepada Ayah Dan Bunda Jika Teman-teman Butuh Bantuan Yang Ketiga Pastikan Mengerjakan Dan Mengirimkan Project Tepat Waktu Yang Keempat Tetap Semangat Meskipun Kita Tetap Belajar Di rumah Yang Terakhir Selamat Mengerjakan Project Pembelajaran Sudah Usai Kita Tutup Dengan Mengucap Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillah Hirobil Alamin Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh